Ya, pada kesempatan kali ini kita bakalan ngopi dulu tentang GTX 650 6150 ya Ya, oke, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat datang kembali di GONAMTEK Pada kesempatan kali ini kita bakalan ngopi dulu lagi Ngomongin kompi jadul dimana kita membicarakan komponen-komponen yang jadul Dan membahas apakah komponen itu masih worth it di 2021 atau 2022 Atau beberapa tahun ke depan atau tidak Ya, karena beberapa alasan gue sengaja gak bikin facecam Atau mungkin disitu ada muka gue dalam video ya Sorry, karena kalian juga gak butuh juga sih ada muka gue disitu kan Jadi nanti taruh aja ya editor fotonya di pojok bawah kiri Foto gue, oke Ya, pada kesempatan kali ini kita bakalan ngopi dulu tentang GTX 650 650 ya VGA card yang menurut gue oke dan masih oke Dan mungkin ke depannya akan tetap oke Tapi seperti biasa sebelum lanjut videonya Jangan lupa support dulu GONAMTEK dengan cara subscribe Dan nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan upload terbaru dari GONAMTEK Dan bagi kalian yang belum follow kami di instagram Follow kami at GONAMTEK Oke lanjut Ya, seperti biasa ya ngopi dulu kita bahas spesifikasi dasar dari si GTX 650 GTX 650 memiliki GPU 6GK107 dengan arsitektur kepler ya Dan prosesor saiznya itu 28nm dan ini lumayan gede juga sih Ya, namanya juga VGA card jadul Lanjut ke GPU clock ya Pada umumnya sebenarnya kan beda-beda ya Ini hanya pada umumnya saja sih GTX 650 Pada umumnya GTX 650 ini memiliki GPU clock sebesar 1058 Dan memory clocknya itu 1250 MHz atau mungkin 5 Gbps Di ukurannya ya Ukurannya umumnya GTX 650 itu memiliki 1 slot ya Meminta 1 slot di motherboard Jadi emang umumnya GTX 650 itu emang bentuknya kecil dan compact Walaupun nanti ada beberapa GTX 650 yang memiliki 2 fan Dan itu bisa dibilang mungkin 2 slot ya Cuma umumnya 1 slot Walaupun TDP nya 65W Tapi GTX 650 tetap membutuhkan pin power Setau gue semua GTX 650 itu minta pin power Walaupun si PCI Express itu dapat menyuplai TDP sampai dengan 75W Power sampai dengan 75W Tapi si GTX 650 ini walaupun hanya meminta TDP sebesar 65W Tapi dia tetap membutuhkan 6 pin untuk pengoperasiannya Power supply yang direkomendasikan juga gak begitu besar Cuma 250W ya Tapi kalian juga harus tahu kalau VGA card yang membutuhkan pin power Kalian jangan coba-coba pakai power supply yang abal-abal ya Karena itu bakal berdampak pada part-part kalian GTX 650 ini dirilis pada 2012 Ya ini udah lama banget 2012 ini Line upnya juga sebenarnya ini bukan VGA card yang high-end atau apa Ini adalah VGA card budget saat dia dirilis Jadi saat dia rilis itu mungkin performanya ya gak oke-oke banget Cuma ini masih bisa diperhitungkan Karena TDPnya itu gak begitu besar Walaupun membutuhkan 6 pin power Saat ini GTX 650 sudah tidak diproduksi lagi ya Sudah gak produksi lagi Memorinya memiliki 1000GB memori ya Tapi nanti ada beberapa vendor yang sengaja memberikan memori sampai dengan 2GB Yaitu masing-masing vendor memiliki keunikannya masing-masing Kebijakannya masing-masing dalam memberikan memori juga Dan dengan memori tipe GDDR5 ya Udah GDDR5 Jadi kalian udah bisa pastikan ini Walaupun VGA card tua dan ini VGA card budget pada masanya juga Tapi ini bakal lumayan ngebut Lumayan bagus Dengan memori bus 128 bit Bandwidthnya 80GB per second Grafik fiturnya nih yang perlu diperhatikan Walaupun si GTX 650 ini sudah support DirectX 12 Tapi pada hakikatnya si GTX 650 ini support DirectX 11 strip 0 yang mana Ini akan kalian Saat kalian menggunakan GTX 650 Di aplikasi-aplikasi atau mungkin game-game yang membutuhkan DirectX 12 Dan DirectX 12 yang baru-baru ini keluar Mungkin kalian akan menemukan beberapa masalah dan problem Ya jadi kalian kemungkinan akan menemukan beberapa problem Ya walaupun gak pasti ini bakal kalian temukan Tapi setidaknya kalian sudah harus siap-siap Kalau game kalian itu membutuhkan DirectX 12 Tapi jangan khawatir karena game-game juga sekarang Gak maksain kalian untuk memakai DirectX 12 Ada yang memang kayak kontrol kayak si Battlefield 5 Itu kan walaupun sebenarnya dia diumumkannya memakai DirectX 12 Tapi kalian juga masih bisa menggunakan DirectX 11 untuk bermain game-game tersebut Selanjutnya dia memiliki 384 CUDA Core Ya itu lumayan besar Lumayan bagus juga kalau kalian memang sibuk di bidang-bidang netting dan sebagainya Di sini kalian bisa lihat lengkapnya aja Kalian bisa baca sendiri atau nanti mungkin saya tulis di deskripsi tentang si GTX 650 ini Nah di sini ya Kalau kalian lihat si Asus itu mengeluarkan beberapa varian juga Ada yang bermemori 2GB dan ada yang 1GB Ini setiap rilisan dari si Asus mungkin dari semuanya Ini memiliki spesifikasi yang dimodifikasi berbeda-beda Jadi gak semuanya sama seperti apa yang udah kita bahas sebelumnya Tergantung dari vendornya memodifikasi si GTX 650 ini Kayaknya gak afdol kalau kita gak cek harga si GTX 650 ini Biar kalian juga gak salah beli dan gak salah harga Sebenarnya untuk harga GTX 650 ini Gue bisa bilang ya Harusnya ada sedikit di atas GTX 550 Ti Tapi gak nyampe harga GTX 750 Ti Atau GTX 1030 Atau GTX 750 Di kisaran harga berapa sih itu Sebenarnya gue mau bilang Harusnya kalian bisa mendapatkan Viga Card ini di bawah 600 ribuan Udah ada juga nih yang jual di harga 600 pas ya Ini juga ada 550 Ya pintar-pintar nyari aja sih Sebenarnya kalau kalian emang gak nyari di Tokopedia juga bisa Kayak nyari di grup, online shop, atau yang lain, marketplace yang lain Atau mungkin Facebook Jual beli VGA Card, kalian masuk aja ke grupnya Nanti kalian coba cari GTX 650 Biasanya kalau kalian nyari disitu juga bakal ketemu Tinggal sebutin aja budget kalian itu berapa Intinya ya di bawah 600 ribuan ya Saat harganya di atas 600 ribu Gue kurang rekomendasikan kalian untuk ambil GTX 650 Entah itu yang 2GB atau yang 1GB itu sama aja ya Karena perbedaan memori itu gak bener-bener berpengaruh Ya pengaruh sih Cuma gimana ya Daripada kalian ambil harga di atas itu Sebenarnya kalian udah bisa dapat GTX 1030 Yang mana itu hemat daya GTX 750 Ti atau 750 Yang itu hemat daya juga Dan lebih powerful Dari si GTX 650 ini Oke Bagaimana sih performa GTX 650 ini Kalau kita lihat dan Kita cek di berbagai game Mungkin di resolusi 1080p Atau 750p Bagaimana sih Gilaizu 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 Terima kasih telah menonton! 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 enak daripada kalian main di resolusi yang lain jadi apakah GTX 650 ini penggunanya untuk game bagus-bagus di 720p tapi kalau kalian pakai di 1080p itu kurang Bang Bang gua editor nih gimana kalau GTX 650 ini digunakan untuk ngedit ya untuk ngedit video atau efek-efek segala macem eh sebenarnya kalau kalian menggunakan aplikasi Adobe ini sangat membantu sekali karena sih GTX 650 ini memiliki kuda core ya ya walaupun si AMD juga punya OpenCL cuma gua rasa kuda core itu sedikit lebih membantu daripada OpenCL walaupun duduknya juga membantu bisa buat editing ya tapi kalian juga harus sadar diri kalau ini tuh VGA card tahun 2012 keluarnya gitu loh dan saat 2012 pun ini VGA card bukan dengan VGA card high-end dan ini masuknya VGA card budget kalau kalian memaksakan pekerjaan kalian yang bisa mendapatkan duit itu seperti editing render pakai GTX 650 ini upgrade lah buat kerja gitu kan masa pelit banget atau buat kalian yang masih baru-baru ya masih belajar sebenarnya masih oke aja cuma untuk kalian yang udah profesional kayaknya tidak direkomendasikan pakai GTX 650 konyol sih render apa profesional pakai GTX 650 tapi buat editing-editing ringan gitu kan kalau kalian emang content content creator yang cuma potong-potong video atau mungkin ngeditnya di 720p ini menurut gua masih bisa kalian andalkan untuk editing dan render cuman dengan cara tidak banyak efek cuma kalau emang udah profesional udah apa ya untuk profesi masih kalian nggak mau spend uang buat gear kalian bekerja ya intinya kalau untuk render bisa lah itu tergantung dari apa namanya seberapa berat video kalian yang diedit dan di render sebenarnya render kan tinggal tinggal di render tinggal gitu loh cuma ya bakal kerasa lama atau tidaknya itu aja yang membedakan nah kapan sih kita kudu beli GTX 650 ini ya seperti yang gua sebutkan sebelumnya kalau kalian itu punya res enggak begitu peduli sama resolusi dan eh duitnya kurang dan main-mainnya di 720p nggak papa ya kalian bolehlah beli GTX 650 ini dan juga harganya yang waras ya di harga 500 ribu sampai 6 di bawah 600 ribu di bawah 600 ribu dah nantinya harganya waras kalian tuh nggak begitu mempedulikan resolusi dan kegunaannya multimedia doang ini masih oke kalian bisa beli sih GTX 650 tapi kalau kalian itu punya monitor yang kayak gua sebutkan sebelumnya 2k atau mungkin mainnya di 1080p pengennya rata kanan ya nggak bisa nggak bisa kalian nggak jangan beli GTX 650 ini karena GTX 650 ini kurang bisa bisa cuma bakal nanti kalian mendapatkan experience dan bermain itu bakal buruk karena bakal banyak fps drop dan sebagainya walaupun kalian menggunakan GTX 650 dengan memori 2 GB tapi tetap kalian bakal menemukan beberapa fps drop dan sebagainya karena GTX 1030 aja yang notabene nya dia di atas dari GTX 650 performanya itu untuk memainkan di 1080p dia masih masih ngos-ngosan gitu apalagi sih GTX 650 ini ya intinya gitu Nah terus paling enak GTX 650 ini disandingkan sama profesor yang udah punya 2 core 4 read hyper trading atau mungkin 4 core 4 read karena game-game akhir-akhir ini ya aplikasi-aplikasi pun itu sekarang udah menuntut treat yang banyak tapi sebenarnya gua lebih mempertimbangkan ke power supply sih apakah power supply kalian itu punya 6 pin atau apakah power supply kalian itu bagus atau tidak sebenarnya itu sih pertimbangan yang lebih gua perhitungkan untuk ngambil GTX 650 daripada si CPU untuk si GTX 650 ini ya itu dia pembahasan kita tentang GTX 650 kalau kalian rasa video ini bermanfaat bolehlah kalian share video ini ke teman-teman kalian beri teman-teman kalian juga punya pertimbangan lebih dan punya beberapa masukan saat ingin membeli GTX 650 terima kasih sudah menonton gunam tech and always see you next time wassalamu selamat menikmati